selamat menikmati sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian ya dahulu ada sebuah kerajaan besar yang bernama kerajaan kahuripan namun untuk mencegah perang persaudaraan kerajaan kahuripan dibagi menjadi dua kerajaan yaitu kerajaan kediri dan kerajaan jenggala suatu hari sebelum raja yang berlang dan meninggal ia berpesan menyatukan kembali kedua kerajaan itu akhirnya kedua kerajaan tersebut bersesat untuk menyatukan kedua kerajaan dengan cara menikahkan pangeran dari kerajaan jenggala yaitu Raden Panji Asmara Bangun dengan putri cantik Dewi Sekartaji dari kerajaan kediri keputusan untuk menikahkan pangeran galen Panji Asmara Bangun Asmara Bangun dengan putri Sekartaji ditentang oleh ibu tiris putri Sekartaji karena istri kedua dari kerajaan kediri menginginkan putri kandungnya sendiri yang menjadi ratu jenggala akhirnya ia merencanakan untuk menculik dan menyembunyikan putri Sekartaji dan ibu kandungnya suatu hari Panji datang ke kerajaan kediri untuk menikahkan Dewi Sekartaji namun putri Sekartaji sudah menghilang mengetahui hal itu pangeran Panji sangat ciciwa namun ibu tiris putri Sekartaji memujuknya tetap langsungkan pernikahan tersebut digantikan dengan putri kandungnya yaitu Intansari namun pangeran langsung menelak istilah tersebut pangeran Panji memutuskan untuk mencari putri Sekar dan ibunya ia akhirnya mengganti namanya menjadi ande-ande lumun suatu hari ia menolong seorang nenek yang sudah mengkutuskan yang bernama ibu Randa akhirnya ibu Randa mengangkatnya sebagai anak angkat dan tinggallah di rumah ibu Randa sangat senang dan berniat untuk bertemu dengan pangeran Panji namun ia pun kecewa karena pangeran Panji sudah pergi berkelana ia pun memutuskan untuk berkelana juga untuk mencari pangeran Panji jadi ketika putri Sekar tiba di rumah seorang janda yang mempunyai tiga anak jadis nama ketiga janda tersebut adalah kelintang merah, kelinting biru dan kelinting iju akhirnya putri Sekar pun mengganti namanya menjadi kelinting kuning mendengar berita yang bersumber dan dari desa dadapan kembar itu menyebutkan jika ibu Randa mempunyai anak angkat seorang pemuda yang sangat tampan wajahnya ande-ande lumut ketampanan ande-ande lumut sangat terkenal menjadi buah bibir di mana-mana banyak gadis yang datang di desa dadapan untuk melamar anak ibu Randa tentang ande-ande lumut sedang mencari istri terdengar oleh keempat gadis cantik tersebut akhirnya janda tersebut menyuruh anak-anaknya untuk pergi menemui ande-ande lumut jadi mereka segera berangkat namun mereka hanya pergi bertiga karena kelinting kuning mempunyai pekerjaan rumah yang belum mereka bertiga saling mendahului anak tersebut oleh ande-ande lumut namun setengah perjalanan mereka sangat kebingungan karena harus menyempan sungai di tengah kebingungan tersebut tiba-tiba munculan pemuda bernama Yuyung Kang Kang ia menawarkan untuk mengantarkan mereka menyeberang tapi Yuyung Kang Kang mengajukan satu persyaratan jika sudah menyeberangkan kalian maka perbolehkan aku untuk menyeberangkan kalian bertiga pada awalnya mereka menolak namun karena itu jalan sesuanya mereka pun menyetujui persyaratan tersebut di rumah Mbok Randa mereka langsung memperkenalkan diri melihat kedatangan ketiga gadis tersebut ia segera memanggil ande-ande lumut namun ia menolak ketiga gadis tersebut sementara itu setelah menyelesaikan pekerjaannya kelinting kuning kelinting kuning pun juga berniat datang ke desa dadapan untuk bertemu dengan ande-ande lumut keinginan itu disampaikan kepada ibu angkatnya kelinting kuning berangkas menyusul ketiga kelinting lainnya tibalah ia di tepi sungai ia pun merasa kebingungan menyeberang namun lagi-lagi Yuyung Kang Kang datang menawarkan bantuan sama seperti ketiga kelinting sama seperti ketiga kelinting setelah diseberangkan kelinting kuning harus bersedia untuk dicium kelinting kuning itu segera naik ke kumbung Yuyung Kang Kang Mbok Randa mereka langsung memperkenalkan diri satu persatu melihat ketiga gadis cantik tersebut ia segera memanggil ande-ande lumut namun ia langsung menolak ketiga gadis tersebut sementara itu setelah menyelesaikan pekerjaannya oleh kelinting kuning kelinting kuning pun juga berniat berniat datang ke desa dadapan untuk bertemu dengan ande-ande lumut keinginan itu disampaikannya kepada ibu angkatnya kelinting kuning pun berangkat menyusul ketiga kelinting lainnya tibalah ia di tepi sungai ia pun merasa kebingungan untuk menyebrang namun lagi-lagi Yuyung Kang Kang datang menawarkan bantuan sama seperti ketiga kelinting setelah diseberangkan kelinting kuning harus bersedia untuk dicium kelinting kuning pun segera naik ke punggung Yuyung Kang Kang mereka tiwa diseberang kelinting kuning langsung membuka kotoran ayam yang diungkus dan pisang ia mengeleskan pada kedua pipinya Yuyung Kang Kang kemudian menagi janji kelinting kuning segera memasang pipinya yang diolesi kotoran ayam Yuyung Kang Kang pun marah dan menyuruhnya segera pergi ande-ande lumut menelak ketiga kelinting karena telah dicium oleh Yuyung Kang Kang tiba-tiba ande-ande lumut sangat terkejut ketika melihat kedatangan kelinting kuning buranda sangat heran melihat sikap anak angkatnya banyak gadis-gadis cantik yang datang untuk melamarnya namun dia tolak dengan berbagai alasan tapi melihat kelinting kuning yang berpakaian sangat kumbal dan badannya yang sangat bau malah disambut dengan wajah bahagia dan berseri-seri akhirnya bu oranda pun terdiam ia mengikuti ande-ande lumut menemui gadis itu sementara kelinting kuning terkejut sekali melihat ande-ande lumut adalah tulangannya Praden Panji Asmara Bangun akhirnya di depan semua orang kelinting kuning langsung membawa diri menjadi putri sekartaji semua orang sangat terkejut melihat sosok yang sangat cantik ketiga kekak angkatnya pun sangat terkejut ketika mengetahui jika sosok yang selama itu mereka perlakukan dengan tidak baik itu ternyata ada laku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati